Indonesia tanah airku, tanah tumpah daraku sejarah di Sumatera Barat, ketika saya mencoba mengadu ke Dewan Pers, Dewan Pers tidak mau tahu maka tidak salah apabila kita katakan Dewan Pers adalah biangkerok ketika kita merujuk kepada Undang-Undang 40 pada bab ketentuan umum itu sebuah aturan, di bab ketentuan umum tidak ada dijelaskan Dewan Pers itu apa padahal hak tolak ada, kantor berita ada, dan wartawan Indonesia itu apa dijelaskan tapi pada ketentuan umum tidak ada dijelaskan Dewan Pers itu apa tiba-tiba pada bab lima Undang-Undang 40 tahun 1999 muncul Dewan Pers dengan demikian kita dapat mengatakan dari mana datangnya Dewan Pers itu apabila di ketentuan umum saja Dewan Pers sudah disebutkan itu artinya menurut orang hukum Dewan Pers adalah lembaga ad hoc lembaga ad hoc yang tidak bisa membuat aturan ini Undang-Undang 40 dijelaskan peraturan kebijakan Dewan Pers haruslah berdasarkan musyawarah atau keputusan dari organisasi Pers organisasi penerbit Pers dan para insan Pers para ahli Pers jadi ada tiga komponen yang bisa membuat keputusan Dewan Pers dalam Undang-Undang itu disebutkan adalah fasilitator yang mengakomodir, yang memfasilitasi ketiga organisasi ini untuk mengambil keputusan sekarang pertanyaannya serapa organisasi Pers yang sekarang tidak diakomodir kepentingan apa dibalik semua itu saudara-saudara sekalian dari data yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati